Halo guys, apa kabar? Saya percaya kita semua sehat dan tentunya kita tetap berharap bahwa kita boleh tetap sehat-sehat saja. Nah, kesempatan ini kita mau bahas tentang keluarga. Siapa sih yang pengen keluarganya selalu bahagia? Saya percaya bahwa setiap kita pasti ingin, rindu bahwa keluarga kita menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kebahagiaan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang keluarga tentunya kita pahami bahwa keluarga itu sebuah sistem yang sangat unik sekali di mana terdiri tentunya yang umum ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, biasanya begini. Kesalahan yang terjadi pada anak itu bisa dipengaruhi oleh karena bapak dan ibunya. Sesuatu yang terjadi pada bapaknya bisa terjadi karena istri dan anaknya. Begitu juga ketika istri bermasalah bisa jadi karena suami dan anaknya. Nah, hari ini kita mau membahas tentang bagaimana sih keluarga itu supaya menjadi keluarga yang bahagia yang bisa berjalan dengan baik antara suami, istri, dan juga anak. Nah, tentunya ini menjadi perhatian besar buat kita ya. Apalagi kalau kita melihat keluarga zaman sekarang, di tengah masa pandemik, semuanya dikerjakan di rumah, semuanya kita interaksi di rumah, yang tadinya suami mungkin berangkat kerja pagi, pulang sore, tinggal istirahat, dan menghabiskan malam untuk istirahat. Begitu juga dengan ibu yang tadinya anak-anaknya sekolah, sekarang harus ditemani di rumah. Anak yang biasanya di sekolah, sekarang harus ditemani ibunya. Ternyata ini bukan hal yang mudah. Ada banyak hal yang terjadi ketika semuanya tinggal di rumah. Tentunya berbeda ketika peristiwa atau kejadian keluarga pada awal-awal atau sebelumnya. Dimana ketika bapak bekerja, atau mungkin ibu bekerja, atau begitu juga anaknya yang sekolah. Nah, di masa pandemik ini miskomunikasi sangat mungkin terjadi. Bahkan konflik di dalam keluarga juga sangat mungkin terjadi. Nah, biasanya konflik terjadi tentunya tidak karena baru-baru. Bisa jadi karena sesuatu yang sudah terpendam lama, tetapi baru diungkapkan. Nah, dalam kesempatan ini saya mau berbagi tips bagaimana kita tetap menjaga keluarga kita boleh tetap hidup bahagia. Ada tiga bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama, peran sebagai seorang suami. Yang kedua, peran sebagai seorang istri. Yang ketiga, peran sebagai seorang anak. Atau nanti orang tua datang. Nah, kalau kita belajar, bagaimana sih sebenarnya peran sebagai seorang suami. Jika engkau suami, engkau ingin dikasihi istrimu, engkau ingin dihormati oleh istrimu atau anak-anakmu, engkau harus mengasihi istrimu. Dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Prinsip yang pertama untuk menjadi suami yang baik buat istri adalah suami harus mengasihi istri. Ini sesuatu yang sangat mendasar sekali. Nah, seringkali kasih itu kita bisa memahami, karena paling tidak ada lima bahasa kasih. Yang pertama, melalui sentuhan. Yang kedua, melalui pemberian. Tiga, melalui ungkapan kata-kata. Melalui sentuhan. Dan juga melalui kehadiran. Nah, apakah engkau para suami engkau memahami bahasa kasih istrimu? Jangan sampai engkau sudah mengasihi mereka, tetapi mereka tidak merasakan kasihmu. Jadi, peran yang pertama, seorang suami, dia harus mengasihi istrinya. Kalau sebab itu, kita harus tahu apa yang menjadi bahasa kasih pasangan kita. Peristimewa, yaitu istri kita. Jadi, pahami dulu. Sehingga waktu kita melakukan tindakan kasih itu memang sesuai dengan bahasa kasih mereka. Kadang kita berpikir, aku sudah berbuat banyak untuk istriku. Aku sudah lakukan ini, lakukan ini, tapi istriku tidak mengerti. Bahkan dia merasa tidak dikasihi. Jangan-jangan, bahasa kasih yang sudah kita lakukan itu tidak sesuai dengan bahasa kasih pasangan kita. Oleh sebab itu, sebagai seorang suami, kasihlah istrimu. Tentunya dengan bahasa kasihnya. Sehingga dia merasa dikasihi dengan apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua, perang kita sebagai seorang suami kepada istri kita, jangan pernah berbuat kasar kepada mereka. Engkau ingat, dia dididik, dibesarkan oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Dan engkau mengambilnya dari keluarganya dan engkau berlaku kasar. Pegahkan engkau, relahkan engkau ketika anakmu diberlakukan demikian. Oleh menantumu, saya yakin yang percaya setelah kita tidak mengharapkan hal ini. Oleh sebab itu, perang sebagai seorang suami jangan pernah berlaku kasar. Baik kata-kata maupun di dalam tindakan. Hargai mereka. Kasihi mereka. Terima mereka. Mereka adalah orang yang yang terus berjuang untuk keluarga kita. Nah, ini perang seorang suami terhadap istri. Nah, apa perang istri terhadap suami? Supaya engkau dikasihi. Engkau tidak diberlakukan kasar. Satu hal yang suami harapkan. Dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Seorang istri, ketika engkau ingin dikasih oleh suamimu, engkau harus tunduk kepada suamimu. Kenapa sih kita harus tunduk kepada suami? Karena kita menyadari ya, para istri, bahwa kita mempercayai bahwa suami kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Dia ditempatkan, dia sebagai seorang imam di tengah keluarga. Kita harus tunduk. Lakukan. Untungnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, penting sekali di sini suami ya. Memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga istrimu bisa tunduk kepadamu. Karena apa yang keluar dari mulutmu adalah perkataan firman yang memberkati, yang membangun, dan yang menumbuhkan sehingga keluarga menjadi sehat. Sebagai seorang istri, belajar tunduk kepada suami. Hargai. Banggalah terhadap suamimu. Mungkin suamimu punya kekurangan, punya kelemahan. tetapi ingat, dia juga punya kelebihan. Kita gak pernah tahu, saudara, apa yang digumulkan oleh para suami. Tapi sebagai seorang istrimari, kita belajar juga memahami. Sekali lagi, tunduk kepada suami. Sebagaimana engkau tunduk kepada Kristus. Nah ini peran suami dan juga istri. Nah bagaimana peran kita sebagai orang tua kepada anak. Peran orang tua kepada anak katanya demikian. Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah disini kita diingatkan sebagai Bapak ya. Menarik ya. Kenapa Bapak-Bapak saja yang dibilang? Kenapa tidak istri? Nah ini menarik bagi saya. Saya punya pengalaman ya. kata-kata mama ya. Ya mungkin mengamai sakiti kita itu tidak membekas di dalam diri kita. Tetapi satu perkataan ayat kita itu bisa membekas di dalam hidup kita. Bahkan seumur hidup. Oleh sebab itu kita diingatkan hai Bapak-Bapak jangan engkau sakiti hati anakmu. Kenapa? Karena mereka bisa tawar hati di dalam hidupnya. Ini sesuatu yang unik sodara. Ini kalau kita lihat ya para ibu mau memarahi anaknya, mau nyugit anaknya. enggak ada anaknya yang sakit hati. Tapi giliran Bapak yang melakukan yang dendam lah, yang sakit hati lah. Nah ini kita harus ingat para suami. Para ayah ingat jangan pernah engkau sakit anakmu. Baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Sayangin mereka. Kasih di mereka. Dan mereka adalah anak yang Tuhan tipikan di tengah keluarga. Mereka Tuhan untuk membentuk kita sebagai orang yang di Tuhan. Apa perang anak? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi hai anak-anak hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini satu hukum yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Karena ayah dan ibu kita adalah wakil alat di tengah keluarga kita. Hormati mereka. Kasihi mereka. sayangin mereka. Apapun keburukan mereka, kecelekan mereka, kelemahan mereka. Kita gak bisa saudara menuntut mereka harus baik. Karena mungkin mereka dulu dididik dengan orang tua yang mungkin tidak baik. Tetapi kita, generasi kita hari ini, kita sudah tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik. Mari kita menjadi orang tua yang baik. Kita tidak bisa memperbaiki orang di atas kita, orang tua kita. tetapi kita bisa memperbaiki generasi kita dan generasi yang ada di bawah kita. Mari saya mengingatkan kembali untuk memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati. Yang pertama, hai suami, kasihlah istrimu. Jangan berlaku kasar kepada yang baik perkataan maupun perkuatan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Karena dia adalah wakti Tuhan yang Tuhan titipkan. kita sebagai orang tua jangan pernah menyakiti anak kita. Kasihi mereka. Mereka adalah anak-anak yang dihidupkan oleh Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibu. Dan semoga panjang umurmu. Kiranya tips kebagian keluarga boleh menjadi berkat buat kita hari ini sampai selama-lamanya. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.